Rumah pemotongan hewan RPH Giwangan Kota Yogyakarta pada hari raya Idul Adha melebihi kapasitas. Jika pada hari normal hanya memotong sapi sebanyak 40 ekor perharinya, tapi dalam kondisi tertentu seperti saat ini bisa memotong sampai 70 ekor sapi. Sapi-sapi yang dipotong umumnya berasal dari masjid dan sekolah wilayah kota Yogyakarta yang tidak memiliki panitia kurban dan halaman yang luas. Hari Raya Idul Adha, layanan penyebelihan di Rumah Pemotongan Hewan RPH Kota Yogyakarta melebihi kapasitasnya yaitu 60 ekor sapi. Dari hari normal hanya 40 ekor sapi perhari. Tercatat ada 60 orang yang terlibat dengan berbagai perannya dalam proses pemotongan sapi. Untuk penanganan satu ekor sapi hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit sampai tubuh sapi terpotong menjadi enam bagian. Selanjutnya, potongan daging sapi itu bisa diambil panitia kurban untuk dipotong kembali di wilayah masing-masing. Untuk isi jeruannya, terdapat pengolahan khusus di RPH Giwangan agar tidak mencemari lingkungan seperti menjadi pupuk, bahkan sudah ada banyak pihak yang memesannya jauh-jauh hari. RPH Kota Yogyakarta juga sangat memperhatikan syariat Islam dan kesejahteraan hewan kurban karena proses pemotongan hewan dilakukan juruh sembelih halal. Perbahan tubuh sapi pun dilakukan secara mekanis sehingga tidak menyiksa hewan kurban. Ketua Basnas Kota, Syamsul Azari, mengatakan jumlah sapi dan kambing yang dipotong di RPH Giwangan mengalami penurunan pada Idul Adha tahun 2024. Untuk tahun 2024 ini, sejumlah 157 ekor sapi dan 39 ekor kambing, sedangkan tahun 2023 lalu, sebanyak 160 ekor sapi dengan jumlah kambing lebih banyak. Rencaranya, 157 sapi akan diselesaikan sampai hari Tashrik berakhir. Syamsul mengatakan ratusan sapi yang dipotong di RPH berasal dari mesjid-mesjid, sekolah, LSM, bahkan partai politik, karena tidak memiliki tim panitia kurban dan halaman luas. Sedangkan, PJ Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, mengatakan, RPH Giwangan wujud kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memproses daging kurban. Ia pun menjamin sapi-sapi yang dipotong di RPH Giwangan dalam kondisi sehat karena telah melewati proses pemeriksaan yang ketat dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Musisi sapi sudah dipotong-potong menjadi enam bagian. Nanti panitia di tempat tinggal bergabung-gabung sesuai dengan bagi baru satu kilonan atau baru satu setengah kilonan. Tapi aku sudah sangat membantu sekali kalau sebenarnya semelih di Masjid itu caranya semelihnya juga dari sisi sapi tidak pas saya katanya terus sapi terseksa dan lama gitu ya. Sini 15-15 selesai. Ya dikatakan bisa bayangkan ya motong sampai dengan pembagian itu enam unit ya, enam potongan. Itu kan juga tidak mudah. Tapi yang pasti untuk RPH sangat luar biasa sudah hulgam dengan kemampuan yang tadi 60-70 dari kedua berarti kan ada dua hari itu mampu 140. Terus ditambah juga penyembelihnya juga sudah jileka suruh semelih halal ya. Artinya yang dilakukan di sini ya betul-betul sesuai dengan protap, aturan maupun hukum apa ya, bikihnya atau akidahnya itu ini sudah benar-benar secara motong karena ini juga betul-betul sudah diterapkan dikimpin-penggarsini luas biasa. Diketahui untuk biaya penyembelian hewan kurban di RPH Giwangan melalui Basnas Kota Yogyakarta dikinai biaya Rp650.000 untuk 1 ekor sapi dan Rp150.000 untuk ekor kambing. Layanan penyembelian hewan di RPH Giwangan juga masih dibuka sampai tanggal 20 Juni dengan mendaftar terlebih dahulu di kantor Basnas Kota Yogyakarta dengan melihat kesediaan kuota. Kuota yang disediakan setiap harinya yaitu 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing. Demikian, Paulus Yesayajati, TVRI Yogyakarta, melaporkan.